Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Apakah terkait dengan isu-isu yang sudah saya berikan ke Anda? Dan dari jawaban-jawaban Anda pun sudah saya simak. Terkait dengan masalah KPK-nya itu sendiri ya, dari pendekatan hukumnya, dari kasusnya, dari perkembangannya. Kita bisa melihat ternyata memang sampai hari ini masalah korupsi ini tidak bisa hilang di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Masih menjadi semacam bahaya rataan lah. Itu pun penyakit akut yang tidak ada henti-hentinya. Itu untuk ada dan selalu ada. Nah, pertama yang saya ingin singgung ya, ada satu kasus yang terjadi pada saat bulan puasa, tertangkapnya seorang bupati ya di Bogor, masih satu provinsi dengan Jawa Barat. Dan itu merupakan akumulasi dari berbagai kejadian, berapa banyak ya, kepala daerah di Jawa Barat yang terkena OTT dalam berbagai kasus dan peristiwa tindak berlainan korupsi. Ada hikmah yang harus kita ambil, ataupun pelajaran gitu ya, ternyata memang salah satu penyebab korupsi ya itu sebagaimana yang diperjuangkan oleh para aktivis, para tokoh-tokoh di reformasi yaitu KKN. Yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita kerja bersama bahwa Bupati Bogor itu sebelumnya juga kakaknya ya, yang sama ada Yasinnya, itu juga terkena kasus yang sama gitu ya. Berarti kan ada hubungan yang dinasti politik di kita masih kental ya. Di berbagai daerah lain, masih di Jawa Barat, di Cianjur juga, dulu ayahnya, terus Pak Cecep, terus juga anaknya juga sama kasusnya. Belum lagi di Subang ya, di Subang itu ada hat-trick ya, Bupati Subang tiga-tiganya sama ya, terkena kasus korupsi. Di daerah lain juga di artis yang cukup terkenal, Jumi Jola juga itu anak gubernur dulunya, terus dia pun menjadi gubernur. Dan ternyata memang mengalami nasib yang sama juga ya. Jadi itulah ya betapa bahayanya ataupun betapa mudahnya orang untuk terkena suatu, atau tergoda oleh, ataupun terjebak oleh kasus yang disebut dengan korupsi ini. Dan memang yang sangat disayangkan bahwa seperti penyebab utamanya ya, apakah kolusi, nepotisme, termasuk juga dinasti politik ya, itu sekarang ya tidak lagi batasan ya, larangan-larangan untuk pejabat publik yang baik itu rangka pejabatan, ataupun benturan kepentingan ya, seiring dengan bajaknya ya, para pejabat dengan sanak saudaranya juga yang bisa menjadi pejabat. Mungkin contoh yang paling mudah adalah dari orang nomor satu di Indonesia ya, kita ketahui bersama bahwa anaknya presiden, menantunya presiden, wali kota ya. Yang terbaru adalah iparnya ya, adiknya menikah dengan salah satu pejabat tinggi yang selebol dengan presiden, yaitu kepala atau ketua mahkamah konstitusi. Saya kira ini boleh dikatakan secara etis ini sangat jauh dari harapan kita ya. Dan itu banyak contoh lain ya, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah yang tadi. Kalau di daerah kan sudah jelas, sudah banyak yang terkena oleh kasus yang diperbuatnya. Kemudian juga masalah yang tak kalah penting, yang ini minyak hajat itu kurang banyak, yaitu tentang masalah minyak goreng gitu ya. Yang pada akhirnya yang menemukan mafia minyak goreng itu adalah kejaksaan agung ya. Dan kita tidak melihat KPK yang gercep melihat kasus ini. Dan memang ternyata pelakunya adalah orang dalam dari kementerian perdagangan itu sendiri. Nah ini pun salah satu hal yang menurut kita kritisi gitu ya, tentang efektivitas lembaga yang dulu banyak dipercaya yaitu KPK. Di sisi lain memang sepak terjangnya pun sekarang ya semakin ada semacam distrust ya kepada KPK dari sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi dengan pernyataan-pernyataannya, dengan gaya-gayanya gitu kan, untuk menangkap seorang burunan pun yang bisa mudah ya, yaitu Harun Masiku yang salah satu kender partai berkuasa gitu. Malah menyuruh masyarakat untuk minta bantuan ke masyarakat gitu kan, untuk menangkap atau untuk menemukan Harun Masiku. Padahal KPK lah yang seharusnya memiliki kemampuan, memiliki alat, fasilitas ya untuk bahkan ya tugas KPK sebenarnya untuk menangkap koruptor ya, bukan rakyat gitu kan. Kita mah nggak mendapatkan anggaran dari negara untuk menangkap koruptor atau untuk memberantas korupsi. Oke itu ya, kurang lebih yang selain itu juga saya kira tiap hari banyak lah, plus minusnya gitu ya, tapi ya yang paling enak itu membicarakan dari sisi kontroversinya, dari sisi kelemahan-kelemahan yang memang masih banyak terjadi di pernegarkan korupsi di Indonesia pada hari ini. Nah secara regulasi ya kalau kita melihat sejarah tipikor ataupun pemberantasan tipikor ya, sebenarnya sebelum adanya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 ya, tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN, terus Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak penyelenggara korupsi, sampai puncaknya Undang-Undang nomor 20 di Juntok ya, dari tahun 1999 tadi, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, juga sama judulnya pemberantasan tindak penyelenggara korupsi, dan kelembagaannya ataupun lembaganya yang tadi saya sebutkan KPK itu dijamin dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ya, dan juga berbegitu pula insumen-insumen lain ya, dari tahun 2002 sampai sekarang itu banyak sekali perubahan-perubahan menyangkut masalah korupsi ini. Tari kebelakang sebelum adanya Undang-Undang yang lahir setelah reformasi, juga dalam KUHP ada deli korupsi sebenarnya ya, KUHP yang sekarang sedang direpisi, bahkan memang itu Undang-Undang warisan Belanda gitu ya, karena memang di sana ada masalah korupsi atau kejahatan korupsi bagian dari kejahatan pidana atau tindakan pidana. Tapi setelah adanya KPK ini, korupsi itu, atau setelah adanya Undang-Undang korupsi sehusus terpisah dari KUHP. Dari sisi jenis hukum sebenarnya korupsi ini adalah tindak penyelenggara khusus. Ini kejahatan tapi yang memiliki ranah khusus gitu ya. Kalau kejahatan biasa kan dalam pengadilan biasa ya, dalam pengadilan umum. Tapi kalau KPK itu namanya ya dalam Undang-Undang tipikor ya tentunya ada pengadilan tipikor. Karena memang kejahatan luar biasa atau ekstra or dinari crime ya. KUHP juga Undang-Undang atau PERPU tahun nomor 13 atau 013 tahun 50 ya. Juga Undang-Undang nomor 24 tahun 60 tentang tindak penyelenggara korupsi. Dan di Orde Baru pun ada ternyata ya. Undang-Undang nomor 3 tahun 71 tentang pemberantasan korupsi. Atau pemberantasan tindak penyelenggara korupsi. Tapi kan kita ketahui sendiri ya bahwa pemberantasan korupsi di era sebelum reformasi ini ya tidak terdengar gitu ya. Karena memang tadi ya saking kebanyaknya kejahatan jadi korupsi tidak diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin saat itu banyak para pejabat negara yang terbebas dari delik-delik korupsi. Nah sehingga kita berbicara masuk ke masalah perkembangan delik ya. Tadi dari mulai pidana ya. Dari KUHP ya sampai kepada Undang-Undang yang sebenarnya tidak ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan ya. Antara Undang-Undang satu dengan yang lainnya. Termasuk disini saya singkat saja gitu ya. Poin-poin pentingnya saja yang ingin saya sampaikan. Nah dalam delik korupsi ya yang tadi dijamin dalam berbagai aturan dari tahun 1999 sampai tahun 2002 ada dua rumusan ya ataupun ada delik korupsi ini dibagi ke dalam dua fungsi ataupun jenis utama. Nah yang pertama adalah delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang dan delik korupsi yang diambil dari KUHP. Yang diambil dalam KUHP itu sendiri ya tadi yang dari Undang-Undang itu tadi Undang-Undang yang saya sebutkan ya Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang sebelumnya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 itu hukumnya tersendiri deliknya. Tetapi ada juga dalam KUHP yang masih dipakai. Ini pun dibagi dua ya yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP artinya kalau sudah ditarik secara mutlak dari KUHP jadi tidak berlaku lagi dalam KUHP-nya. Sementara yang kedua delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik yang diambil dari KUHP yang syaratnya keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana yang dimuat dalam KUHP. Jadi kalau terkena delik ini bisa terkena delik korupsi KUHP bisa terkena delik tindakan pidana khusus yang tadi diatur dalam undang-undang tersendiri. Oke itu ya teman-teman semua tentang masalah delik atau perkembangan regulasi aturan tentang tindak pidana korupsi. Dan memang kalau ini lebih mudah kita bisa melihat ponis-ponis yang dijatuhkan ataupun delik-delik yang disangkakan kepada para tersangka maupun para terdakwa dalam kasus penindakan korupsi. Terus kemudian juga selain perkembangan aturan yang khusus memuat masalah korupsi juga dalam undang-undang tersebut ada suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi. Nah gratifikasi ini bisa dianggap korupsi atau bisa dianggap sebagai tindak penjana korupsi. Ini yang banyak terjadi karena dianggap wajar ya kalau gratifikasi ini. Perbuatan ya kan menerima hadiah gratifikasi itu ya secara-sara nanya. Dianggap wajar ya. Padahal itu bisa dianggap suap ya. Apalagi ya kan itu menyalahgunakan jabatan. Apalagi kan sengaja juga ya gratifikasi itu. Namun selain itu juga ya dalam praktik tindakan pidana korupsi ini selain korupsi itu sendiri banyak beberapa perkembangan ya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang nomor 31 tahun 99 Juntok undang nomor 20 tahun 2001 tentang pembantasan korupsi tindak pidana korupsi itu dapat dikelopokan menjadi 30 jenis. Kita melihat ya. Bolehlah Anda lihat sebentar. Dari profesinya ini hati-hati ya kalau punya orang tua, saudara yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Pemborong, pengawas proyek, rekanan, pengawas rekanan, penerima barang, siapa saja yang tersangka siapa saja, siapa saja banyak lah hakim, anpokat pokoknya yang bersinggungan dengan bisnis, proyek yang berkaitan dengan uang negara masuk bank gitu ya saksi, saksi ahli seseorang yang memegang rahasia jabatan dan sebagainya. Nah ini perbuatannya kan banyak ya menyuap, memberi hadiah menerima suap, menerima hadiah menggelapkan uang membiarkan penggelapan memasukkan wuku merusak bukti membiarkan orang lain membantu orang lain memeras menyorobot tanah negara serta dalam pengadaan yang diurusnya menerima gratifikasi membuat curang membiarkan merintangi tidak memberikan keterangan menyuap, menyuap menerima suap ini beberapa perbuatannya kalau diseringkas dari 30 itu itu di kelompoknya menjadi 7 kelompok yaitu yang merugikan keuangan negara penyuapan pemerasan penggelapan dalam jabatan perbuatan curang gratifikasi benturan jabatan dalam jabatan atau maaf benturan dalam jabatan oke itu ya nah ini gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi ini banyak sekali alurnya yang jelas jangan menerima hadiah kalau kita nanti atau Anda menjadi pejabat kalau kita cukup aja syukur aja apa yang ada punya gaji punya tunjangan jadi hindarilah kalau ada pengusaha yang memberikan hadiah memberikan bingkisan nah ini ada beberapa 8 praktek gratifikasi yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari pertama pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan atau rekanan atau bawahannya gak boleh juga ya membuat parsel sekarang kan dilarang karena akan dikenai tindak pidana gratifikasi akan masuk ke tipikor nantinya hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat atau rekan kantor pejabat tersebut nah kalau nanti perhubungan dengan pejabat kalau berbicara kondangan amplop ondangan itu jangan harap kalau pejabatnya bersih itu akan memberikan amplop yang lebih wah ada pejabat pasti ngasih puluhan juta nanti kalau di luar batas ya maksimal paling 1 juta kalau tidak salah ya pejabat negara itu lebih dari itu akan dianggap gratifikasi pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarga untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma kemarin ya hampir ada temuan salah seorang komis di nor KPK yang mendapatkan tiket gratis dari pengusaha di Mandalika ya pada saat Givi kemarin pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pembelian barang dari rekanan pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat pemberian hadiah ulang tahun atau acara-acara pribadi lainnya dari rekanan pemberian hadiah dari atau souvenir kepada pejabat atau pada saat kunjungan kerja pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu itu gratifikasi ya selain gratifikasi juga ini yang dalam perkembangan korupsi juga ada istilah TPPU bukan tempat pemakaman umum coba Yunita apa TPPU itu dalam kasus korupsi pernah mendengar gak Intan Herna apa TPPU ini perkembangan dari akal-akalan para koruptor kalau misalnya dia dapat uang dibelikan rumah properti kendaraan tanah sawah gedung bangunan kendaraan apa TPPU itu tindak pidana penyelitian uang Pak nah ini juga ya terima kasih atas bantuan dan jawabannya ini juga bagian dari upaya perkembangan ya jadi akal-akal para koruptor kalau ditumpukan uangnya di bank akan ketahuan saya gajinya sekian setelah di audit di laporan kata kekayaan kamu bisa bertambah besar ah sudah sudah saja di belikan ke aset-aset karena kalau sekarang para koruptor yang para koruptor yang yang sudah diusut yang terkena kasus biasanya kan dicari semua asetnya kalau ditemukan sampai kan para penghukum punya alat yang canggih misalnya punya kemampuan yang bagus dalam kalau itu apalagi kalau bagus penerapannya walaupun misalnya dia dititipkan ke istrinya ke istri mudanya ke saudaranya ke siapapun dia bisa ketahuan dari mana sumber pendanaan bisa membeli berbagai aset tersebut itu akhirnya kalau orang yang memberikan ataupun yang korupsi yang menggunakan uangnya dijadikan aset-aset yang tadi saya sebutkan itu akan kena berbagai pasal berlapis selain terkena tindak penjana korupsi juga akan terkena tindak penjana pencucian uang itu ya yang berikutnya juga yang tak kalah penting dalam konsep-konsep perkembangan tindakan penjana korupsi adalah istilah obstruction of justice yaitu tindakan yang bertujuan menghalang-halangi proses hukum dari dan keadilan dari awal hingga proses tersebut selesai jadi biasanya anak saudara rekanan anak buahnya atau siapapun berusaha untuk menutup menghalang-halangi proses penjidikan maupun penyelidikan itu berbahaya akan terkena obstruction of justice tersebut makanya kalau kita melihat kadang-kadang kalau seseorang yang sudah satu orang yang terkena kasus biasanya yang awal teman pun berusaha untuk menghindar kalau dia paham hukum paham hal ini biasanya walaupun itu saudaranya anaknya maupun saudara terdekatnya itu biasanya untuk tidak ikut biarlah hukum yang berjalan jangan sampai ada upaya untuk menghalang-halangi sekalipun tidak merasa saya tidak percaya dia berbuat korup ya biarlah nanti hukumnya membuktikan jangan berupaya melawan atau menghalang-halangi karena perbuatan tersebut akan memenuhi unsur atau tiga hal yaitu akan menyebabkan tertundanya proses hukum bila pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya dan pelaku melakukan atau mencoba tindakan yang menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses administrasi hukum itu ya juga istilah lain yang sering terjadi dalam proses masalah penegakan ataupun pemberantasan korupsi yaitu wish lab lower dan justice kolaborator wish lab lower maaf wish lab lower kalau disingkat WB ini adalah seseorang yang bersedia mengungkapkan fakta kepada publik atau penegak hukum atas sebuah skandal kejahatan yang terjadi di lingkungan dimana dia berada nah kalau Anda ataupun tahu ada sebuah peristiwa kejahatan di kantor maksudnya Anda sebagai bukan saksi ku tapi ini peinforman kunci mungkin ya dalam istilah lain dalam istilah penelitian namun tidak terlibat tenang saja tapi Anda tahu atasan saya dengan teman-temannya tahu jadi informan kunci dan dia hanya berada dalam lingkungan tersebut sehingga tidak dikenali hukuman jadi tidak terlibat hanya mengetahui dan menjelaskan lengkap tentang upaya pemupakatan jahat kalau istilahnya nah sebaliknya yang tak kalah penting ini sering terjadi ini ya biasanya ini para koruptor kalau ingin diringankan hukumannya itu ada istilah justice kolaborator yaitu pelaku maaf seseorang yang menjadi salah satu pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana mengakui kejahatannya jadi mengakui bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dan dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki parahan yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana tersebut dan akan mendapat keringatan hukuman ya ini kalau tidak salah Najarudin ya mantan bendahara Partai Demokrat yang sempat menggemparkan pemerintahan SBY itu pernah atau menjadi justice kolaborator dan sekarang dia sudah bebas ya dari 20 tahun sekarang hanya 10 tahun kalau tidak salah ponisnya karena menjadi justice kolaborator dan dengan keuntungannya yang didapat dengan adanya orang yang disetujui menjadi justice kolaborator itu dapat mengungkap pelaku-pelaku yang lainnya termasuk Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat karena hampir sama kasusnya ya menyangkut masalah Wisma Afrit dulu ya masalah baik itu di Bungur maupun di Hambalang dan di yang di Palembang Menteri Olahraga Menpora Andri Marangeng terus juga artis yang bebas kemarin Angelina Sondah itu bagian dari skandal proyek korupsi yang rusak dulu pemerintahan Pak SBY itu justice kolaborator walaupun banyak yang menyayangkan kenapa Najaruddin menjadi di ACC menjadi justice kolaborator padahal dia memang sangat rakus sekali tapi kan mungkin hakim jaksa walaupun para perjaga kum itu punya pertimbangan lain ya dibandingkan kita sebagai masyarakat awam berikutnya juga yang oke jadi masih tentang justice kolaborator itu ada syarat untuk dipenuhinya ya itu yang pertama ada lima syarat ini tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan terorganisir seperti korupsi HAM pelanggaran HAM HAM berat khususnya narkoba teorisme TPU trafficking kehutanan dan sebagainya jadi serius dan terorganisir makanya korupsi itu masuk ke dalam extraordinary crime karena kejahatan serius keterangan yang diberikan signifikan jadi tidak ngasal jangan senah katanya-katanya tapi harus memang benar-benar jelas lelepan tidak bohong terus orang yang berstatus justice kolaborator bukanlah pelaku utama tapi pelaku keluar ketiga dan sebagainya kemudian oh iya jadi kenapa bukan pelaku utama agar mengungkap pelaku utama yang adanya justice kolaborator atau aktor intelektual ini yang sering digunakan dalam istilah diskusi dalam hukum siapa sih aktor intelektualnya biasanya itu dapat diketahui oleh tersangka yang sudah menjadi justice kolaborator jadi tersangka yang berkolaborasi dengan pelaku utama untuk menggali lebih besar lagi untuk pelaku yang lebih besar lagi daripada harusnya kan yang menjadi justice kolaborator itu bukan hanya korupsi yang ecek-ecek PLBI senturi itu kalau ada yang berani sampai mengungkap pelakunya mungkin akan menjadi goncangan besar di negara kita mungkin bisa jadi yang terjelatnya adalah orang-orang yang tidak kita duga mungkin bisa jadi orang-orang yang mantan orang-orang nomor satu di Indonesia dia mengakui perbuatannya di depan hukum bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan dengan cara kejahatan asetnya tersebut maksudnya secara tertulis JPU di dalam menurutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak berdana yang dimaksud secara efektif mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar atau mengembalikan aset-aset suatu tindakan pidana jadi tidak mudah juga kalau alasannya hanya untuk diringgalkan hukuman itu bahaya juga terus yang berikutnya ini istilah yang berkembang juga sabar pungli ini malah sering didengar sabar-sabar nah berikutnya yang bagian akhir mungkin yang ingin saya tekankan dalam oh ya bagian akhir tapi poin-poin lain yang harus kita waspadai dalam hal mencegah terjadinya korupsi dulu yang menyangkut pelayanan publik terutama ini kebanyakan kepala daerah yang banyak terkena kasus karena kan yang berfungsi untuk pelayani masyarakat adalah pejabat-pejabat di daerah kalau aktor utamanya bupati yang terkena bupatinya kepala dinas dan sebagainya walaupun Anda misalnya orang pendidikan tapi kalau berfungsi menjadi guru mungkin tidak akan ada kasus yang menyangkut tapi kan minimal siapa tahu Anda menjadi kepala dinas menjadi orang yang memiliki kedudukan hati-hati dengan pelayanan publik karena kalau kurang hati-hati digunakan dimanfaatkan untuk kepentingan mencari yang lebih itu akan bisa penyebab adanya korupsi sehingga untuk itu dalam hal pelayanan publik itu harus memiliki prinsip atau azas yang pertama adalah empati terhadap customer pegawai yang melayani urusan publik atau perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa masa orang yang buat KTP harus dipinta uang misalnya masuk mungkin kemarin Borobudur naik harganya juga sejadi itu kayak pungli masa naik lihat candi aja harus 750 ribu pemberantasan pembatasan prosedur ini kan biasanya berbelit-belit kalau Anda lihat kendaraan itu kalau harus cek apa cek apa kalau sekarang masih ditemukan hal itu berarti ini belum beres kasus ini akal pangkal masalah mungkin hanya 10 ribu 20 ribu tapi kalau sudah masuk ke kantong pejabat daerah bisa jadi puluhan miliar yang dapat dari uang haram dari pelayanan publik kejelasan tata cara pelayanan minimalisasi perseratan dan pelayanan dan kelima kejelasan kewenangan jangan sampai ada tumpang tindih serta transferansi biaya banyak tapi ini bukan yang lima kepastian jadwal dan durasi pelayanan minimalisasi formulir maksimalisasi masa berlakunya izin kejelasan hak dan kewajiban provider dan customer serta efektivitas penanganan keluhan ini ya tentang memang ini memerlukan menuju pemerintahan harusnya clean and good governance yang memang belum dan memang kita harus sentiasa mengawasinya mungkin beberapa kepala daerah yang bagus itu kan banyak melakukan sidak melihat kantor-kantor pelayanan publiknya walaupun memang kadang-kadang lebay yang marah-marah dihadapan media memarahi bawahannya dulu kan juga kerjaannya mensos sebelum menjadi mensos ibu risma itu sering katanya pengawasan tapi ya terkesan lebay juga nah bagaimana peran mahasiswa saya kira anda tahu sendiri lah kita sebagai atau anda sebagai agen objeng sebagai orang intelektual yang memang harus lebih bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih jujur terhadap keadaan yang ada anda memiliki banyak kelar selain agen objeng pengawal keadilan intelektual muda kelompok penekan atau pressure group dan anti kemapanan anti status quo jadi bahaya kalau mahasiswa itu sedang kritis-kritisnya misalnya lalu diundang ke istana pakai jas pakai batik yang awalnya ingin merubah suatu negara karena sedang tidak beres negaranya tapi dia malah bermesraan dengan kekuasaan apalagi ini yang paling menggelikan saya ada partai mahasiswa aduh itu apa apaan jadi saya kira skandal besar negara kita pun yang menjadikan kita menjadi negara yang demokratis mungkin dan sekarang semakin terbuka walaupun memang tadi masih banyak kelemahan adalah karena ada gerakan mahasiswa yang tentunya bisa menumbangkan rejim dulu rejimnya Sofarno terus rejimnya Suharto nah sekarang jangan sampai hasil-hasil kerja keras para senior kita orang tua kita yang berjuang di tahun 1999 1998 terus dihianati oleh para pejabat yang sekarang sedang menikmati kejabatannya dan kita tentunya jangan diam saja dengan sekemampuan kita untuk selalu berupaya mencegah terjadinya perbuatan yang begitu yang merugikan bangsa dan negara walauhulam bisoam sampai jumpa lagi di lain kesempatan hal-hal lain yang mungkin nanti menjelang hujan akhir akan saya sampaikan di media lain ya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsu selamat menikmati